yo kita langsung temen belajar bagian ini pertama kita cembreng bosku cembreng gini kebayang buka dan kita tetesi bagian yang bocari tadi Halo bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku bosku di Maberspeed channel kali ini saya akan memberi video tutorial bosku ya cara menetapkan ya pakai LMG kopi sahabat video penasaran dengan videonya jangan lupa subscribe dan like oke bosku yuk simak aja videonya biar tahu Bagaimana caranya Oke kita persiapkan alat bosku pertama ini engkol ring pas ring ukuran 12 untuk kita melepas ini ya gaut copnya ya cop pentilnya ini ini melepas ini dan lem ke tentunya dan sama duket ban sama pompa ini dan yang fakir ini bosku bak bersihkan air untuk bisa mengecek bagian mana pasnya yang bocor itu bosku ya Oke yuk Mari kita proses lepasan dulu dan dalamnya yang yang pertama kita lepas ini bosku bautnya ya baut cop ini kita sudah proses selanjutnya kita cukir ban luarnya ini bosku ya kemudian kita siapkan airnya oke 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 kita lepas bagiku ya ban dalamnya Hai ini sangat murah sekali bosku ya cuma dikodong lebih oke 5 menit hanya sudah 5 menit aja udah kering tidak bisa dibangkan lagi dikerjakan di rumah sendiri dan tentunya emak biaya bosku Oke saya sudah terlepaskan baru dulu kasih kita dulu alatnya yang tidak-bidak kita pakai lalu kita pumpa bosku dan kita cek bocornya itu ada dimana Oke yuk kita pumpa oke bosku dan kita celupkan ya ke air dan dalamnya kita lihat kita cek apakah dimanakah letak yang bocor itu kita terus lakukan sampai muter-muter ya itu banyak bergantian bergantian sandinya sandinya ngelukas gua bahasa jawabnya kita cek terus seperti itu kalau sudah ketemu yang bocor langsung aja kita beri tanda ya pakai apa ya piting itu ya pakai sapu lidi itu kita kita apa ya kita potong sapu lidinya pendek aja kita sudah ketemu ini bocernya bosku yuk kita langsung tembak aja pakai lmg kita sudah ketemu ini bocernya bosku yuk kita langsung tembak aja pakai lmg pertama kita jembreng bosku jembreng gini supaya membuka dan kita tetesi bagian yang bocernya tadi setelah kita tetesi kita kembalikan bosku biar merapat kita merapat seperti ini ya tunggu aja sampai kering cukup lumayan awet juga bosku kalau saya itu sudah saya pakai lmg semuanya untuk jarak jauh itu ya juga cukup aman bosku seperti ini setelah ini nanti kita pompa dulu kita cek apakah masih bocor kalau seperti ini sudah kering kita tetesi lagi ya biar benar-benar raso ya kalau misalnya jauh itu raso benar-benar merekat bosku kalau sudah merekat dengan kuat tunggu kering dan nanti kita pompa gimana aja ya oke jangan lupa di subscribe bosku dan jangan lupa di like jika video ini jika video ini bermanfaat silahkan di share ke teman kalian bosku oke jika ada ingin yang ditanyakan silahkan sampaian muncul yang kolom komentar kalau nggak tahu oke ya bos enggak komentar oke saya simak terus aja video dari saya karena channel ini bisa semoga bisa bermanfaat ya bagi kalian semua karena ini channel tentang pemberitahuan gimana caranya sampai kering oke bagi gue sudah kering kita cek aja kita pumpah ya lalu kita celupkan ke air ternyata ban saya yang pertama tadi ban dalam saya tadi ketawa tidak bisa ditempel bosku karena bagian topnya itu coplok sebetulnya sih bisa tapi ya untuk mencari aman aja ya kita saya ganti ban ban bekas bosku tapi ya juga bocor dan saya tempel kembali seperti tadi itu saya bekas ini ya saya pasang lagi dan tadi sudah saya tempel bosku udah saya cek celup-celup gitu yuk kita pasang ini sudah saya pasang proses pemasukan ban ya dan alhamdulillah sudah terpasang bosku dan yes kita coba aja tadi ya sudah tidak ada bocornya dan kita pompa aja langsung kita pompa nanti kita aja nanti hasilnya bosku ya seperti itu karena ya kalau nempel dengan lemgi itu dengan syarat ya bosku ya bocornya itu lopanya itu tidak besar atau bekas ledakan gitu ya ban yang meledakan melebar gitu ya bocornya tidak bisa ditempel itu ya kalau cuma bocor-bocor biasa seperti lebih lebarnya saat sejarum atau saat seperti apa ya pokoknya segitiga sejarum-sejarum lubangnya seperti itu ukurannya ya masih bisa ditempel itu ya bosku ya intinya lubangnya tidak bocor-bocor motor dengan lebar yang cukup murah bosku ya kalau dipakai buat turing-turing itu aman misalkan bawa pompa bawa pompa sama cukit cokel ban itu ban luar sama lem G itu bocor bisa dilakukan sendiri ini bosku cukup mudah bosku asal ada kemauan dan minyak dan sudah bosku Alhamdulillah hasilnya seperti itu mantul bosku Oke ya bosku cukup sekian dari channel saya Oke kalau suka dengan video saya di-like kalau nggak suka disini aja bosku jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis oke bosku ya kalau video ini bermanfaat silahkan t-share ke sosial media sampaian semua ya maupun di Facebook WhatsApp maupun di Twitter maupun apalah itu semua ya Oke sekian dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi bilafatau sampai ketemu kembali di videosaya Oke hai 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 Hello